Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Yulitriwibowo Saya berasal dari Sido Arjo Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Bayang Paras, Surabaya Dan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang Materi Profestus Usaha Yaitu salah satu tugas dari mata kuliah teknopership Untuk usaha yang saya pilih adalah Usaha murni saya sendiri Yang saat ini saya sedang jalankan di rumah Yaitu Business Outfit Branded Bekas Import Halaman Profil Bisnis Bisnis trip shop Ini menjadi tren di kalangan anak muda Salah satu alasan utama yang membuat potensi bisnis baju bekas ini meningkat adalah Harganya yang murah Alasan lain yang membuat potensi bisnis baju bekas ini Limited atau terbatas Sehingga Hanya barang-barang tertentu Dan orang-orang tertentu yang dapat memilikinya Gambaran Usaha Bisnis Untuk yang sebelah kiri ini adalah Jaket-jaket atau sweater yang belum saya olah dalam artian Belum saya cuci, belum saya setrika, dan belum saya posting Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini Untuk jaket atau sweater bermerek yang sudah saya siap pasarkan Atau saya jual ke pelanggan-pelanggan Gambaran awal saya memulai usaha ini Usaha ini merupakan usaha pertama saya Usaha ini saya mulai pada tahun 2018 Pada waktu saat semester 3 Dengan biaya mandiri sisa Hasil Gajian Di tempat kerja sebelumnya Untuk tempat usaha Saya menggunakan Teras rumah dan bekas lemari rumah Dengan modal Satu setengah juta rupiah Awal mulai menjalankan usaha Saat itu di tahun 2018 Saya Masih duduk di semester 3 Jurusan teknik informatika Saat itu Saya Sudah tidak mendapatkan uang saku lagi Untuk di Bangku kuliah Sehingga saya memutar otak Untuk mencari uang Uang ke lagi Untuk Saku saya sendiri Salah satunya dengan menjalankan usaha ini Yaitu usaha Bisnis Baju bekas ini Bagaimana Awal mulai saya berpikir Untuk mencetuskan ide bisnis ini Awal mulai saya mencetuskan Bisnis ini Saat itu saya bersama Kawan-kawan saya Khususnya mahasiswa teknik Sempat berpikir Kenapa Anak fakultas lain Khususnya fakultas ekonomi Dan fakultas fisik Berpakaian modis dan stylish Namun juga Berpakaian branded Tidak seperti anak teknik Nah Jadinya Kemudian kita berdiskusi Gimana sih Cara dapat Baju yang stylish Tapi dengan harga yang murah Ternyata ada salah satu cara Yaitu dengan Bisnis thrift Atau bisnis import Setelah itu Gak siapannya Saya memulai sendiri Mencoba googling Googling di internet Tempat Yang menyediakan Baju bekas Setelah itu Saya Saat hari minggu Atau hari weekend Saya pergi ke Pasar Lawak Tugu Pahlawan Pasar Masjid Al-Aqbar Surabaya Tiap pagi Saya Berangkat saat itu Hanya Pembelian perpis Yaitu Pemilihan secara manual Yang kemudian Saya ala lagi Sehingga Semakin besar Usaha saya Saya Membelinya secara Perbal Atau perkapital Perbal atau perkapital Dengan seharga Kisaran 1 juta rupiah Untuk data bisnis saya Yaitu Dengan nama Jual-beli Import Jacket Branded Atau Biasa disebut Trip Shop Untuk tempat pendualannya Bisa dengan JOD Online Via Shopee Tokopedia Analisa BMC Untuk usaha saya Untuk analisa BMC nya Untuk key partner nya Adalah Supplier product Untuk key activity nya Ada Pencarian Dengan pencarian Komunitas penjual Sehingga Mendapatkan info Lagi Info-info yang Lebih dalam Dalam Reset product Kemudian Saya juga Meriset product Penjualan Kemudian Management operasi Transaksi Dan Pemasaran product Untuk Key resource nya Ada Aplikasi Handphone Social media Internet Alat penunjang Toko Dan banner Untuk value Proposition nya Dari produk saya Ini adalah Produk lebih murah Dibanding produk Baru Dengan kualitas Top branded Kemudian Kemudian Berbelanja Bagi customer Karena Dapat Dibeli Secara Online Maupun Offline Karena Rumah saya Sendiri Berletak Di Lokasi Yang Strategis Untuk Customer Relationship nya Kelebihan Saya Adalah Fast Response Dalam Menanggapi Customer Cross Selling Memberikan Harga Khusus Terhadap Pelanggan Lama Atau Diskon Khusus Sekitar 5% Terhadap Pelanggan Lama Sehingga Pelanggan Lama Tetap Per Order Ke Bisnis Saya Untuk Channel Dari Bisnis Saya Ada Pengiriman Courier Direct Marketing Social Media Dan Toko Offline Untuk Customer Segment Target Ini Menjangkau Semua Umur Terutama Yang Berada Di Usia 15 Tahun Hingga 25 Tahun Dimana Di Saat Umur Umur Sekitar Antara Umur Tersebut Mementingkan Gaya Hidup Dan Produk Saya Atau Bisnis Saya Tidak Mengenal Jenis Kelamin Baik Bisa Dikunakan Antara Laki-laki Dan Perempuan Untuk Cost Strukturnya Atau Biayanya Biaya Packaging Biaya Internet Biaya Listrik Dan Lain-lain Kemudian Biaya Pembelian Produk Setiap Minggu Dari Supplier Untuk Revenue Stream Pendapatan Yang Dihasilkan Oleh Bisnis Ini Didapat Melalui Hasil Penjualan Produk Dan Hasil Pesanan Secara Online Untuk Analisa SWOT Untuk Kekuatan Dari Bisnis Saya Ini Modal Saya Kecil Dengan Keuntungan Saat Itu Sekitar Antara 50 Hingga 75 Persen Kemudian Saya Cukup Aktif Di Social Media Sumber Daya Manusia Atau Owner Saya Sendiri Memahami Brand Atau Produk Luar Negeri Lokasi Store Strategis Kemudian Harga Lebih Murah Dibandingkan Kompetitor Atau Usaha Yang Sedinis Kelemahan Dari Usaha Saya Sumber Dayanya Hanya Owner Sendiri Sehingga Dari Proses Bisnis Hanya Bergantung Ke Owner Terbatasnya Sumber Daya Finansial Pembelian Perbal Terdapat Beberapa Kuantiti Produk Tak Layak Jual Misalnya Saat Saya Membeli Produk Satu Karung Biasanya Ada Hingga Dua Hingga Tiga Pits Produk Yang Tak Layak Jual Misalnya Produk Cacat Produk Tidak Laku Kempat Kurangnya Pemasok Karena Mengandalkan Satu Supplier Saja Kelima Pemasaran Di Online Shop Kurang Gencar Dan Enam Saya Tidak Memiliki Pegawai Tetap Tempat Kecil Yang Hanya Mengendalkan Teras Rumah Kemudian Barang Tidak Menentu Setiap Minggunya Untuk Oportunity Atau Peluang Dari Bisnis Saya Ini Pertumbuhan Pasar Terus Meningkat Apalagi Bisnis Fashion Tidak Ada Matinya Pemesanan Secara Online Atau Plan Kerjasama Dengan Pemasok Banyak Diminati Masyarakat Menengah Kebawah Budaya Generasi Millenial Yang Cenderung Konsultif Dan Yang Terakhir Ada Trend Generasi Millenial Produk Terbatas Sehingga Jika Barang Tersebut Benar-benar Barang Branded Maka Barang Tersebut Bisa Menjadi Rebutan Dan Ada Value Khusus Dari Store Kita Karena Store Kita Bisa Memiliki Barang Yang Langkah Tersebut Kemudian Menawarkan Produk Bermerek Dengan Kualitas Baik Untuk Resiko Atau Treat Protes Customer Karena Tidak Sesu Ekspetasi Dalam Artian Barang Ini Barang Second Sehingga Ekspetasi Pelanggan Tidak Sesuai Barang Tidak Laku Kemudian Regulasi Peraturan Pemerintah Karena Menurut Peraturan Pemerintah Barang Ini Termasuk Barang Sampah Barang Bekas Seperti Ini Dilarang Karena Dapat Membawa Virus Dari Dari Luar Negeri Kemudian Karena Bisnis Ini Mudah Dijalankan Jadi Semakin Pertemuan Waktu Semakin Banyak Kompetitor Saat Ini Hambatan Perdagangan Asing Atau Import Apalagi Saat Corona Barang Barang Dari Cina Khusususnya Barang Branded Yang Berasal Dari Cina Mulai Agak Langka Kemudian Persaingan Harga Dengan Toko-toko Yang Lebih Murah Atau Perang Harga Yang Terakhir Semakin Banyaknya Produk-produk Lokal Yang Menjual Lebih Murah Sehingga Tidak Ada Perbedaan Terlalu Jauh Dengan Barang Barang Trips Ini Tipe Strategi Strategi Tipe Strategi Ini Terbagi Menjadi Empat Ada Strategi SO Dengan Memanfaatkan Seluruh Kekuatan Untuk Merebut Dan Memanfaatkan Peluang Sebesar-besarnya Ada Strategi ST Untuk Menggunakan Kekuatan Yang Dimiliki Perusahaan Untuk Mengatasi Ancaman Ada Strategi WO Untuk Pemanfaatan Peluang Yang Ada Dengan Cara Meminimalkan Kelemahan Ada Strategi WT Memperbaiki Kelemahan Yang Ada Pada Suatu Perusahaan Untuk Meminimalisir Ancaman Contoh Untuk Strategi SO Memberikan Harga Kursus Terhadap Pelanggan Lama Dan Tetap Kemudian Selalu Up to date Dengan Perkembangan Fashion Menjalin Hubungan Yang Arat Dengan Tiap Konsumen Atau Menjaga Relationship Dengan Menjaga Nama Baik Toko Distro Di Mata Masyarakat Khususnya Di Daerah Sekitar Memutar Keuntungan Sebasar 75% Untuk Biaya Iklan Secara Online Baik Menggunakan IK Ads Atau Meng-endorse Atau Kerjasama Dengan Bisnis Bisnis Lain Kemudian Strategi WO Dengan Menekankan Satu Menekankan Promosi-promosi Di Sosial Media Dua Mencari Pemasok Cadangan Untuk Menghindari Stok Kosong Karena Hanya Mengendalkan Satu Supplier Saja Yang Ketiga Mengupayakan Mencari Tenaga Kerja Tambahan Terutama Yang Memang Dunia Trifting Yang Keempat Adanya Kerjasama Khusus Dengan Pemasok Sehingga Ada Relationship Khusus Dengan Pemasok Sehingga Mendapatkan Untung-untungan Untuk Mendapatkan Barang-barang Kunggul Untuk Strategi ST Strategi ST Sendiri Dengan Mengurangi Jumlah Produk Yang Tidak Laku Secara Online Dengan Menjualnya Kembali Ke Pedagang Pedagang Kaki Lima Atau Biasa Di Pasar Pasar Lewak Dengan Harga Miring Sehingga Dapat Meminimalisir Kerugian Dari Stok Barang Yang Tidak Laku Dan Menupuk Kemudian Ikut Berperan Serta Dalam Pemasaran Produk Di Media Sosial Sosial Lainnya Seperti FB Twitter Instagram Dan Sebagainya Kemudian Bekerjasama Dengan Sesama Kompetitor Yang Berbeda Tema Untuk Saling Memasarkan Produk Misalnya Saya Punya Kompetitor Tapi Kompetitor Tersebut Mempunyai Tema Yang Tidak Memiliki Tema Yang Saya Ambil Misalnya Ketika Saya Mempunyai Tema Menjual Sweeter Dan Caket Bekas Maka Yang Saya Ajak Kerjasama Misalnya Untuk Saling Promot Contohnya Kompetitor Yang Hanya Menjual Sepatu Bekas Atau Topi Topi Bekas Atau Kaos Bekas Yang Bermerek Kemudian Strategi WT Harus Memiliki Pemasok Lebih Dari Satu Untuk Menghindari Stok Kosok Kemudian Mempunyai Ciri Kaster Sendiri Terhadap Pemilihan Produk Sesuai Tema Produk Yang Dijual Yang Ketiga Selalu Aktif Dan Update Dalam Melakukan Pemasaran Di Kalkulasi Anggaran Dan Pendapatan Total Pembiayaan Usaha Saya Ini Sebesar 1.500.000 Rupiah Dengan Rincian Sebagai Berikut Kemudian Ini Adalah Biaya Variable Atau Biaya Rutin Tiap Minggu Jika Ditotal Dari Biaya Tetap Ditambah Biaya Variable Maka Bisnis Saya Dengan Total Sebesar 1.478.000 Rupiah Dan Modal Saya Adalah 1.500.000 Rupiah Investasi 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 awal Yang dibutuhkan Untuk Membangun Bisnis Ini Diperkerakan Sebesar 1.500.000 Rupiah Sedangkan Pendapatan Yang Dihasilkan Dalam Bisnis Ini Pertahunya Sebesar 12.000.000 Rupiah Berikut Rincian BEP Atau Biasa Disebut Balik Modal Jika Biaya Tetap Saya Total Biaya Tetap Saya 1.478.000 Dan Variable Cost Usahanya Adalah 95.000 Dengan Harga Jual 120.000 Maka Diperlukan Sebesar 6.639.000 Agar BEP Atau Menyentuh Angka 7.000.000 Jika Dibilang Untuk Mendapatkan Keuntungan Rumus BEP Per Unit Untuk Menghitung BEP Per Unit Cukup Mudah Dengan Cara Biaya Tetap Dibagi Harga Per Unit Dikurangi Biaya Variable Sehingga BEP Per Unit Saya Jika Sudah Mencapai 55 Produk Atau Melewati Jumlah Produk Tersebut Misalnya Laku 60 Unit Penjualan Maka Bisnis Ini Dikatakan Sudah Balik Modal Sehingga Penjualan Sudah Bisa Dihitung Sebagai Keuntungan Kesimpulan Dari Membuka Bisnis Pelaku Usaha Resiko Terbesarnya Adalah Resiko Gagal Bayar Modal Kemudian Bangkrut Pemilik Usaha Tentunya Juga Memikirkan Anggaran Pembiayaan Pemasaran Produk Packaging Dan Tentunya Analisa Lebih Mendalam Untuk Mendapatkan Keuntungan Yang Maksimal Dan Tentunya Harus Menyentuh BEP Analisa Pelaku Usaha Sendiri Lebih Kompleks Dalam Berbagai Hal Dibandingkan Pelaku Saham Pelaku Saham Hanya Perlu Analisa Fundamental Tentang Perusahaan Dan Tentunya Tanpa Menjalankan Atau Mengelola Perusahaan Yang Dienvestasikan Sekian Presentasi Saya Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh